Halo gengs, gimana kabar kalian? Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Negara ini terdiri dari 7.604 pulau, dengan luas wilayah sekitar 300.000 km persegi. Filipina memiliki populasi sekitar 112 juta jiwa, menjadikannya negara ke-12 paling ramai penduduk di dunia. Mayoritas penduduk Filipina adalah orang Filipina, yang merupakan campuran dari berbagai suku dan etnik. Bahasa resmi Filipina adalah Filipino dan Inggris. Filipino adalah bahasa kreol yang didasarkan pada bahasa Tagalog, yang merupakan bahasa ibu dari sekitar 25% penduduk Filipina. Ibu kota Filipina adalah Manila, yang merupakan kota terbesar di negara ini. Kota-kota besar lainnya di Filipina antara lain Cebu, Davao, dan Quezon City. Filipina adalah negara demokrasi dengan sistem presidensial. Presiden Filipina adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Filipina saat ini adalah Ferdinand Marcos Jr., yang terpilih pada tahun 2022. Filipina adalah negara berkembang dengan ekonomi yang berbasis pertanian dan jasa. Tanaman pangan utama Filipina adalah padi, jagung, dan gula. Filipina juga merupakan produsen kelapa terbesar di dunia. Filipina memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk mineral, hutan, dan perikanan. Filipina adalah negara yang indah dengan beragam budaya dan alam. Nama negara Filipina berasal dari nama Raja Felipe II dari Spanyol. Nama Filipina diberikan oleh penakluk Spanyol, Miguel López de Legazpi, yang tiba di Filipina pada tahun 1565. Legazpi menamai kepulauan tersebut Las Islas Filipinas, Kepulauan Filipina, untuk menghormati Raja Felipe II, yang juga dikenal sebagai Felipe I dari Portugal. Nama Filipina kemudian diadopsi oleh penduduk setempat, dan menjadi nama resmi negara ini setelah Filipina memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1898. Terdapat beberapa teori tentang mengapa Legazpi memilih nama Filipina untuk kepulauan tersebut. Salah satu teori adalah bahwa Legazpi ingin menghormati Raja Felipe II, yang telah mendukung ekspedisi penaklukan Filipina. Teori lain adalah bahwa Legazpi ingin mengaitkan kepulauan tersebut dengan Spanyol, yang pada saat itu merupakan kekuatan besar di dunia. Apapun alasannya, nama Filipina telah menjadi identitas negara ini selama lebih dari 400 tahun. Nama ini telah menjadi simbol perjuangan rakyat Filipina untuk kemerdekaan dan kedaulatan. Filipina adalah negara dengan jumlah penduduk yang berbahasa Inggris terbesar di Asia. Menurut survei tahun 2022 oleh EF Education First, 56,6 persen orang Filipina berusia 15 tahun ke atas dapat berbicara bahasa Inggris. Ini menjadikan Filipina sebagai negara dengan peringkat ke-18 dalam kemampuan bahasa Inggris di dunia. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di Filipina pada tahun 1935 setelah negara ini memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat. Bahasa Inggris digunakan secara luas di Filipina, terutama dalam pendidikan, bisnis, dan media. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada kemampuan bahasa Inggris yang tinggi di Filipina. Filipina adalah bekas jajahan Amerika Serikat, dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi kedua di negara tersebut. Pendidikan di Filipina berfokus pada bahasa Inggris, dan bahasa ini digunakan secara luas di sekolah-sekolah dan universitas. Banyak orang Filipina bekerja di luar negeri, di mana bahasa Inggris adalah bahasa yang umum digunakan. Kemampuan bahasa Inggris yang tinggi di Filipina telah memberikan keuntungan bagi negara ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Filipina adalah negara yang pernah dijajah oleh Spanyol selama lebih dari 300 tahun, dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Pada masa penjajahan tersebut, para misionaris Spanyol membawa agama Katolik ke Filipina. Agama ini kemudian menyebar dengan cepat di kalangan penduduk Filipina, dan pada akhirnya menjadi agama mayoritas di negara ini. Ada beberapa faktor yang mendorong penyebaran agama Katolik di Filipina, antara lain. Para misionaris Spanyol menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan agama Katolik, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial. Agama Katolik menawarkan nilai-nilai dan moralitas yang sejalan dengan budaya Filipina. Agama Katolik juga menawarkan rasa identitas dan persatuan bagi orang-orang Filipina. Seiring berjalannya waktu, agama Katolik telah menjadi bagian integral dari budaya Filipina. Agama ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Filipina, termasuk bahasa, seni, musik, dan tradisi. Gereja Katolik juga memiliki pengaruh yang kuat di Filipina. Gereja ini memiliki jaringan sekolah, rumah sakit, dan pantiasuhan yang luas di seluruh negeri. Gereja juga memainkan peran penting dalam kehidupan politik Filipina. Filipina adalah negara dengan jumlah penduduk yang bekerja di luar negeri terbesar di dunia. Menurut Organisasi Internasional Untuk Migrasi, IOM, pada tahun 2022, ada sekitar 10,9 juta orang Filipina yang bekerja di luar negeri, atau sekitar 10 persen dari populasi Filipina. Ada beberapa faktor yang mendorong banyaknya orang Filipina yang bekerja di luar negeri, antara lain, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Filipina. Filipina adalah negara berkembang dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Banyak orang Filipina yang mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Kemampuan Bahasa Inggris yang tinggi di Filipina Kemampuan Berbahasa Inggris yang tinggi membuat orang Filipina lebih mudah mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Ketersediaan visa kerja yang mudah di berbagai negara. Banyak negara yang menawarkan visa kerja yang mudah diakses bagi orang Filipina. Pekerja migran Filipina memainkan peran penting dalam perekonomian Filipina. Mereka mengirimkan uang ke rumah kepada keluarga mereka yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Filipina. Ada beberapa manfaat dari banyaknya orang Filipina yang bekerja di luar negeri membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Filipina. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga-keluarga Filipina. Meningkatkan keterampilan dan pengalaman orang Filipina. Memperkuat hubungan antara Filipina dan negara-negara lain. Secara keseluruhan, banyaknya orang Filipina yang bekerja di luar negeri telah memberikan manfaat yang signifikan bagi negara ini. Sekian video dari D.N. Wiglov. Semoga kalian menikmati video ini dan mendapatkan informasi baru tentang negara yang indah ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.